Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Devara Nusmareza dari kelas 9G Akan menerangkan atau bisa dibilang adalah berpresentasi tentang adanya kesehatan reproduksi Saat ini saya sudah membuat yang namanya sebuah poster Poster ini menerangkan tentang kesehatan reproduksi Sebelumnya untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe disarankan untuk tekan tombol subscribe sekarang juga Kita ketahui dulu apa itu reproduksi Reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan agar tidak unang Setelah kita menerangkan apa itu reproduksi Lanjut ke bagian yang selanjutnya adalah kesehatan reproduksi Apa itu kesehatan reproduksi? Biar saya terangkan Kesehatan reproduksi adalah yaitu keadaan sehat Baik secara fisik, psikis, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada lelaki dan perempuan Sudah dipastikan teman-teman akan bertanya-tanya Jika kita sudah mengetahui apa itu kesehatan reproduksi Bagaimana kita merawat juga menjaga kesehatan reproduksi kita Disini ada 5 cara untuk menjaga dan merawat si organ reproduksi Yang pertama adalah menggunakan pakaian dalam yang diganti minimal 2 kali sehari Jangan sampai tidak diganti sama sekali Yang nomor 2 adalah menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat Yang nomor 3 adalah pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab, dan bau Dan satu hal lagi Handuknya jangan bolong-bolong Itu akan membuat teman-teman menjadi malu Yang nomor 4 adalah Bagi perempuan setelah buang air Bersihkan dari arah depan Agar kuman dari anus tidak masuk ke organ reproduksi Selanjutnya yang nomor 5 Yang nomor 5 ini untuk laki-laki Bagi laki-laki dianjurkan untuk disunat atau dihitan Memang itu sangat ditakuti bagi lelaki Tapi itu akan membuat kita terhindar dari penyakit Contohnya saja seperti kanker penis Ya itu sangat berbahaya Sekian dari presentasi saya Semoga dapat menambah ilmu teman-teman Juga sepertinya tugas saya sudah selesai Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Defara TV ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bang.